Kalau aspek konstitusi pasti akan sangat spesifik dan berugas jelas, komprehensif disampaikan oleh para pakar Bukum Tata Negara yang ada di depan ini. Saya ingin melihat dari dimensi mungkin yang agak spesifik berkaitan dengan demokrasi dan kondisi demokrasi kita saat ini. Saya menjadi bagian dari yang namanya Global State of Democracy Index atau Indeks Kondisi Global Demokrasi. Global State of Democracy Index yang dikeluarkan oleh International IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, itu disusun dari tahun 1975 sampai tahun 2015. Nah, kondisi demokrasi Indonesia dalam konteks global itu bisa dikatakan memimpin baik di kawasan regional maupun global. Tetapi, Indeks Global State of Democracy itu juga menemukan kajian bahwa demokrasi itu tidak pernah dia itu berhenti pada satu titik. Jadi, demokrasi meskipun di dalam konteks masyarakat, masyarakat percaya dan di tengah berbagai tantangan global berkaitan dengan situasi demokrasi. Tetapi, masyarakat atau publik itu masih percaya demokrasi sebagai sebuah pilihan sistem. Dan ini dalam konteks Indonesia juga dikonfirmasi oleh survei yang dilakukan LIPI. LIPI kan baru merilis surveinya beberapa hari lalu dan memperlihatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia itu juga masih tinggi. Nah, tetapi Global State of Democracy yang dikeluarkan oleh International EBI ini juga memotret ternyata demokrasi itu tidak bisa taken for granted. Demokrasi itu juga harus ditumbuhkan, diproteksi, dan dikawal keberlangsungannya. Karena kenapa? Karena ternyata memperlihatkan beberapa tahun terakhir ada traps, ada ancaman terhadap demokrasi. Nah, kalau disederhanakan, ancaman terhadap demokrasi itu ada dua. Ancaman, bahkan ancaman dari dalam. Jadi bahasanya itu, threats from within. Jadi ancaman dari dalam terhadap ketahanan demokrasi yang menginginkan kemunduran demokrasi. Kalau bahasanya itu, ancaman terhadap demokrasi, ketahanan demokrasi dari dalam, dari dalam negara itu ya, itu dibagi dua. Ada yang ancaman tradisional, ada yang ancaman modern. Ancaman tradisionalnya itu adalah, kalau dulu banget ya, ancaman demokrasi tradisional itu satu, manipulasi penghutan, penghitungan suara pada hari-hari. Itu yang dianggap tradisional. Jadi kecurangan pemilu hari-hari. Atau yang kedua, kudeta. Nah, kalau Indonesia ini Alhamdulillah, yang namanya kudeta kita tidak seperti Thailand, ataupun tidak seperti Myanmar, negara-negara di kawasan. Jadi itu adalah ancaman demokrasi tradisional. Jadi kecurangan pemilu pada hari-hari, dan yang kedua, kudeta. Tetapi ada fenomena baru yang disebut oleh riset ini, adalah ancaman demokrasi modern. Jadi dalam konteks ancaman demokrasi modern ini, disebutkan ada dua yang dilakukan. Yang pertama, ketimbang mereka menghilangkan demokrasi, mereka melakukan cara-cara untuk memanipulasi demokrasi. Dan cara-cara mereka memanipulasi demokrasi, adalah dengan cara mereka melemahkan sistem dengan memanipulasi aturan main dengan pendekatan-pendekatan konstitusional. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ancaman modern terhadap demokrasi dilakukan dengan upaya untuk memperluas kekuasaan. Jadi eksekutif yang terus mencoba untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan, khususnya dengan cara menghilangkan batasan-batasan masa jabatan. Jadi yang satu, mereka menggunakan cara-cara dengan bingkai konstitusional yang sesungguhnya untuk melemahkan sistem. Jadi ketimbang mereka melenyapkan demokrasi, mereka memanipulasi demokrasi dengan menggunakan instrumen-instrumen konstitusional untuk melemahkan. Nah yang kedua, ada upaya untuk memperkuat kekuasaan eksekutif dengan cara, yaitu tadi, mengamandemen, mengubah aturan untuk menghilangkan batasan-batasan masa jabatan. Sebagai contoh itu mulai muncul di Venezuela. Bagaimana misalnya Hugo Chavez mengamandemen konstitusi untuk menghilangkan batasan masa jabatan. Lalu juga di Argentina, di Brazil, di Colombia, di Ecuador, di Lesotho, Madagaskar, Namindia, Nigeria, dan seterusnya. Jadi ada kecenderungannya ke sana. Nah, kalau lihat dari temuan global itu, kok kita kayaknya mulai ke arah situ? Jadi, kenapa kemudian demokrasi memerlukan sebuah aturan pembatasan kekuasaan eksekutif? Karena pada dasarnya pemilu sebagai instrumen demokrasi adalah sebuah mekanisme untuk mengatur sirkulasi elit. Sehingga tidak ada dominasi fanatisme figur pada pengisian suatu jabatan kekuasaan. Kenapa kemudian kekuasaan dalam pemilu yang dipilih melalui pemilu harus dibatasi? Karena tujuan untuk pembatasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang kemudian juga berakibat pada potensi lahirnya otoritarianisme. Jadi itu tujuan kenapa kemudian pemilu selalu berhubungan dengan pembatasan masa jabatan. Karena pemilu itu sendiri adalah sirkulasi elit di mana partai politik menjadi instrumen di dalamnya dan partai politik punya dua fungsi utama. Yang pertama adalah kaderisasi dan yang kedua adalah rekrutmen politik. Jadi kalau kaderisasi dipertemukan dengan fungsi rekrutmen politik sirkulasi elit menjadi sebuah kenisayaan. Jadi itu pengantar dulu. Nah yang kedua berikutnya populisme dalam konteks global itu tidak hanya muncul karena isu-isu yang berkaitan dengan agama, dengan nativisme, atau pribumi, atau non-pribumi. Tetapi populisme juga muncul berkaitan dengan fanatisme pada figur. Jadi bagaimana kekuasaan kemudian dicoba dilanggarkan karena merujuk pada fanatisme figur. Dan itu tidak sejalan dengan konsepsi pemilu dan demokrasi kita di mana di dalam pemilu dan demokrasi ada kaderisasi dan rekrutmen politik berbasis regenerasi politik. Nah yang bahaya adalah apakah kita mau membiarkan demokrasi kita ini masuk pada kanal populisme berbasis figur. Jadi fanatisme figur itu apakah mau kita langgengkan begitu dengan kemudian kita merekonstruksi pembatasan masa jabatan yang sesungguhnya bagian dari upaya kita memuatkan demokrasi Indonesia. Jadi saya ingin mengakhiri upaya untuk menghilangkan pembatasan masa jabatan melalui uji materi ini. Sekali lagi ini bukan konteksnya orang per orang ya. Tetapi ini konteksnya sistem. Adalah upaya yang bisa melemahkan konsolidasi dan progresifitas demokrasi kita yang sesungguhnya sudah memimpin di kawasan dan global. Dan ini kemudian menjadi pintu masuk untuk pelemahan institusi partai politik sebagai instrumen kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis. Karena sekali lagi dalam demokrasi dan pemilu yang demokratis salah satu yang dihindari adalah fanatisme berbasis individu. Itulah kenapa kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi ciri di dalam dilakukannya sirkulasi elemen. Saya kira itu Mbak Bibip. Dan tentu kita tidak maukan demokrasi kita dengan segala capaian amanat reformasi yang sudah kita peroleh demokrasi kita mundur. Jadi uji materi ini pertama tentu harus ditolak karena kita bicara soal pembangunan sistem dan penguatan demokrasi. Dan yang kedua kalau ini dibiarkan ini menjadi ancaman terhadap penurunan kualitas dan konsolidasi demokrasi yang sedang kita jalan.